Kita mulai pertemuan yang keempat, matahakulia sistem keamanan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah jam ini insya Allah. Insya Allah aja tuh ya. Yang kita bahas hari ini adalah tentang kerawanan sistem dan manajemen risiko. Ada pertanyaan mendasar di kita ya, terutama yang berkaitan dengan sistem. Yaitu, apakah sistem yang kita gunakan tuh sudah aman? Ini secara umum ya, jadi tidak hanya satu sistem saja. Contohnya misalnya kita pakai Google misalnya ya, seperti saya tadi buka Gmail. Pertanyaannya apakah sistemnya itu sudah aman atau belum? Kalau kita sih percaya-percaya aja sama orang. Walaupun sebetulnya, kita tetap tidak aman. Karena bagaimanapun kita harus berpikir bahwa tidak ada yang aman 100%. Ya, seperti tadi koneksi saya menggunakan filter dari HP saya. Tapi bisa saja ada orang yang bisa masuk ke dalam koneksi saya gitu ya. Terus, itu di jaringannya. Belum lagi di sistem Googlenya sendiri. Di email itu, banyak tugas kalian itu masuknya di spam. Ke folder spam di saya. Nah, pertanyaannya, dari mana dia tahu kalau itu spam? Kan gitu ya? Kalau melihat dari perihalnya, dari subjeknya, kayaknya tidak aman-aman aja. Ya kan? Tidak ada kata-kata yang itu merupakan kata-kata yang dilarang. Misalnya tidak ada. Tapi kenapa kok tetap dimasukkan ke dalam spam? Tapi ada juga tugas kalian itu yang tidak masuk spam. Langsung masuk inbox-nya. Nah, pertimbangannya itu dari sistem itu seperti apa? Kok ini dianggap spam? Ini tidak. Kalau mereka tidak masuk ke dalamnya, apakah mungkin? Gitu ya. Kalau mereka tidak nyekan isinya, kemudian ini kategorinya spam, apakah mungkin? Itu masih bentuk tanda tanya ya. Kemudian, apakah jaringannya dan sistem komunikasinya aman? Itu yang jadi pertanyaan kita. Ini termasuk dalam kerawanan sistem. Nanti manajemennya seperti apa ya. Lalu, apakah database yang digunakan sudah terlindungi strukturnya? Dan datanya. Nanti kita masuk ke enkripsi. Kalau strukturnya, mungkin tidak bisa kita amankan. Mungkin ya. Tapi, datanya masih bisa. Masih bisa kita olah sedemikian rupa, sehingga orang yang dapat itu, dia tidak bisa baca apa itu. Lalu, dari mana kita bisa tahu bahwa sistem yang kita gunakan itu tidak aman? Sedangkan di awal, saya sebutkan, jangan berpikir bahwa semua itu aman 100%. Artinya, kita itu harus selalu waspada, berpikir. Ketika terkoneksi ke jaringan yang umum, misalnya di hotel, di mana di sini, kafe ya, bukan banyak ya. Terus di pencucian motor, sekarang pakai wifi juga tuh. Dan kita tidak tahu itu, dia pakai wifi-nya memang koneksi dari ISP, atau jangan-jangan titer saja dari hape. Atau pakai modem. Ya, bisa jadi seperti itu. Dan itu sangat rawan. Kemudian, jika sistem saya tidak aman, bagaimana cara mengetahui dan mencari kelemahannya? Nah, ini jawabannya tidak ada cara lain, kecuali dilakukan penetration testing. Dipen test. Dipen test itu di uji, ini sistemnya seperti ini, kita buat, sudah di test. Kalau login, misalnya coba pakai SQL injection, bisa tidak masuk, tidak bisa juga, pakai cara lain lagi, dipen test. Jaringan aman atau tidak, coba pakai sniping. Ketangkap tidak? Kita masuk dalam jaringan yang sama, ketangkap atau tidak, nanti ada data yang dikomunikasikan di situ. Ada username, password, dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nah, terus untuk pen test ini, sudah saya sebutkan sebelumnya, banyak tersedia di dalam sistem operasi Linux. Yang paling banyak digunakan itu adalah Kali Linux. Tapi ada lagi yang dikembangkan oleh anak muda di Ternate asalnya. Namanya Linux Dracos. Dracos. Itu juga sama, itu untuk pen test juga. itu dari, lupa saya namanya, dari Ternate. Dia membuild master Linux, namanya Linux Dracos, yaitu khusus untuk pen test juga. Nah, celah keamanan, yang menjadikan sistem itu rawan, ada empat ya. Pertama, dari sisi sistem operasinya, OS-nya. Ini yang jadi dasar utama. Kemudian, dari sisi aplikasi yang digunakan. Jadi, habis OS, ada aplikasi ya, yang kita pakai ya, kalau di komputer kita. Kemudian, ada lagi modul. Penggunaan modul-modul tertentu, atau library. Kalau modding, misalnya, menggunakan Laravel, atau Corigniter, atau yang lain-lain, itu biasanya, kita menggunakan modul-modul. Ada modul Kapsa, ada modul PDF, dan itu sudah jadi, tinggal kita pakai. Nah, ini juga, ada kerawanan di situ. Nah, yang paling sering kita abaikan itu adalah, di sisi konfigurasi. Ketika kita menginstall sesuatu, kita menginstallnya default. Standar. Password-nya, standar. Ya. Biasanya itu seperti itu. Nanti ajalah dirubah, yang penting terinstall dulu. Biasanya gitu. Nah, tiba-tiba, ternyata, jempol, lupa-lupa, dan sebagainya ya. Jadi, ada empat itu, yang jadi kerawanan. Pertama, dikerawanan sistem operasinya. operasi. Sistem operasi ini, banyak lapisannya. Sudah, dapat mata kuliah. Sistem operasi. Sudah ya. Yang diajarin apa tuh? Install. Install? Install Linux. Pake virtual host. Eh, virtual host. Virtual box. Virtual machine. Ya, virtual machine. Seperti virtual box. Enggak langsung. Pernah yang nginstall misalnya, dual boot. Trail boot. Seperti laptop saya, dual boot langsung di hard disk. Jadi, waktu login, eh, waktu hidupin pertama, pilih. Mau pakai Windows, atau pakai Linux. Windows. Oh, belajar OSnya cuman itu aja? Perintah-perintahnya gitu gak ada? Misalnya, perintah dos gitu, masuk ke directory apa gitu. Misalnya, mau pindah ke folder lain, atau masuk ke folder 2cd, terus nama foldernya, enter. Ada gitu? Ada ya? Pindah drive gitu bisa. Dari drive A ke drive C, misalnya pindah. Kalau dari C, posisinya ke E, ngetiknya apa? E titik 2, enter ya. Pindah. Kalau mau kembali, dari kita sudah masuk folder, 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 langsung mau keluar, ke rootnya, langsung ke C-nya. Kita sudah ada di dalam program files, di dalam, misalnya, office, terus ada doc di situ, lalu kita mau keluar langsung ke C-nya, ngetik apa? Cd, spasi, backslash, enter. Gitu ya. Kalau bikin folder, kalau Cd enggak. Kalau Cd itu ceng dir maksudnya. Kalau bikin folder apa? MK, MK dir. MK itu apa? Mahkamah Konstitusi. Mek, make, make dir. kemudian kalau menghapus? Hah? RMD. RMD. Ya, seperti itu. Tapi banyak lagi sebetulnya, bahasanya ada lapisan-lapisannya. Kita, kalau coding, bahasanya bahasa kita kan? Pakai if, else, pakai switch, dan sebagainya itu bahasa kita. Kita kenal bahasanya itu. Tapi ketika jalan, itu beda, bahasanya bahasa mesin. Ujung paling bawahnya, yang menggerakkan mesinnya, bahasa assembly, assembler, 0 dan 1. Jadi perintah yang banyak, itu kalau klik, klik save misalnya. Save itu, ke mesinnya yang 0 dan 1. Entah itu kombinasinya apa. Jadi ada lapisan-lapisannya. Nah, itu juga berbahaya. Kalau ada, lubangnya. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau di OS itu, strukturnya kompleks. Ya, aksi teksturnya juga rumit. Kebentuan dan keragaman fungsi, dalam sini operasi, terbentuk dari ratusan, bahkan ribuan, modul dan sub-modul program. Kalau melihat Windows saja, di dalam folder, sistem 32, foldernya C, Windows, sistem 32, di situ banyak banget library-nya. file DLL, dynamic link library. Ya, itu isinya sub-sub program, kecil-kecil. Itu bisa sampai ratusan ribu, dalamnya. Ya, kalau yang betul-betul kompleks. Apalagi aplikasinya semakin banyak, maka, itu juga tambah banyak. Nah, itu ada kemungkinan, nanti kompleksitasnya itu, bisa terjadi, bentrok. Misalnya, kalau yang belajar web, menjalankan dua webserver bersamaan, bisa terjadi, bentrok. Pod yang dipakai sama, sama-sama pod 80, untuk localhost-nya. Data base-nya sama-sama, makanya 3306. Ya, akan terjadi, bentrokan. Dan itu menyebabkan, malfungsi, tidak berfungsi secara normal ya. Nah, itu bisa jadi celah. Nah, seperti itu ya. Bisa juga, tidak compatible, tidak cocok. Ya, kalau dulu kita masih pakai, 32 bit, sekarang ada yang sudah, 64 bit. Yang 64 bit itu, tidak bisa jalan di 32. Kecuali, dia sediakan, apa namanya, pilihan di dalamnya. Ya, itu salah satu juga, yang menyebabkan nanti, ada terjadi, lubang, perawanan dalam, sistem ya. Nah, ini nih, penggunaan service, dan pod, yang beragam, terkadang, secara tidak sengaja, yang secara tidak sengaja, itu tidak diperlukan. Sebenarnya, kita tidak perlu yang itu. Ya, cuma karena settingannya default, akhirnya kebuka. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kita agak sulit, menentukan, apakah itu, diperlukan atau tidak. Karena kita biasanya, mempercayakan langsung, ke sistem operasi. Kemudian, penggunaan modul, dari pihak kedua, atau ketiga. Ada tambahan, ya. Biasanya, untuk aplikasi tertentu, supaya dia bisa berfungsi, lebih maksimal, diinstal, yang namanya, plug-in. Ada software kecil, tambahan, untuk memfungsikan, sesuatu. Misalnya ya, kalau bawaannya Windows, aplikasi untuk kamera, misalnya. Ya, itu sesederhana itu saja. Ya. Supaya dia berfungsi dengan lebih baik, biasanya kita pasang, aplikasi tambahan. Kemudian, pada saat tes, kecocoran perangkat, bisa terjadi, ya, kerawanan tidak disengaja, atau tidak terhindarkan. Contohnya apa? Testingnya belum selesai. Tidak secara menyeluruh, tesnya bisa jadi. Sehingga, masih menyisakan bug. Contoh yang paling umum itu, ketika tugas akhir kekelihatan. Ada bug itu. Ketika diuji, coba diginiin dong, coba diginiin dong, ternyata muncul pesan error. Ya, kenapakah? karena tidak secara menyeluruh. Ngetesnya itu. Diuji cobanya yang besar-besar saja, yang kecil-kecil tidak. Misalnya, buat bikin password seperti saya sampaikan sebelumnya ya, harusnya tipenya password, supaya ketika diketik, tidak muncul. Tidak muncul apa yang diketik untuk password itu ya. Harusnya tanda bintang saja, atau tanda titik saja. Harusnya. Ternyata yang seperti itu diabaikan. Yang kedua, yang disimpan ke database, memang plain text-nya password. Password-nya 1234, memang 1234 disimpan. Ya, ini berbahaya. Kemudian, yang cukup, tapi ini pilihan sih ya sebetulnya. Ini nih. Yang sifatnya customizable, yang bisa diutak-atik sendiri. Akhirnya, tidak sengaja utak-atik, kebuka port yang seharusnya ditutup. Pada saat menjalankan satu aplikasi, kurang berhati-hati juga. Main klak-klik saja, akhirnya terhapus, atau terformat. Lalu banyak tambel sulam. Kalau di Windows itu sering update. Ya. Tiba-tiba aja nih, lagi hidup kayak gini, tiba-tiba di stop-down, tiba-tiba dia update. Nah, itu bikin jengkel itu. Ya, nunggunya lama lagi. Setelah restart, sama, menyelesaikan update. Tambel sulam, patch istilahnya ya. Hati-hati juga nih, patch ini juga ada di krek-krekkan. Biasanya supaya bisa di jebol, di patch dulu, baru dimasukkan serial number. Hati-hati. Ya. Itu bisa jadi celah keamanan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Hampir setengah jam juga. Ini dari sisi aplikasi. aplikasi itu ada tiga, jadi ada yang siap pakai, kita beli, atau kita download, jadi jalan ya. Itu, ada kerawanan di situ ya. Kemudian, aplikasi yang dibangun sendiri, kita bikin, menganalisis sendiri, bikin desainnya sendiri, sampai dia jadi pakai gitu ya. Ada yang kombinasi. Kombinasi ini, sebagian besar ini kita bikin sendiri, tapi ada yang dibantu. Misalnya apa? Kalau di website-website yang sering kita akses ya, ketika kita download, dia minta kapca. Yang milih, carikan gambar, apa, lampu merah katanya, traffic light. Pilih, 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 pilih. Punya Google ya. Padahal website-nya bukan Google. Tapi dia pakai punya Google. Nah, ini dimaksud dengan kombinasi. Modul dari Google. Dipakai. Nah, yang perlu kita perhatikan betul, semuanya ya, baik itu yang sudah jadi, yang dibikin sendiri, atau kombinasi, semuanya itu adalah bikinan orang. Hasil karya seseorang, atau sekelompok orang. Yang itu, kemungkinan besar, ada titik lemahnya. Ada kerawanan di situ. yang namanya dibuat ya. Makanya sekali lagi, kita berpikirnya, jangan pernah menganggap semuanya aman, 100%. Ya kan? Lanjut ya, ini dari sisi aplikasi. Tadi sistem operasi, ini aplikasi. Kemudian, di sisi aplikasi, kalau dia dibikin sendiri, itu ada waktu dan biaya. ini mempengaruhi ya. Targetnya diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Misalnya, bikin sistem informasi akademik, untuk ngisi KRS lah. Misalnya ya. Kasih waktu 2 bulan, nilai duitnya 10 juta. Programmer itu mikir dah. Ya. Masa saya dikasih segini aja? Ya udah lah, segini aja saya bikinnya. Nah, itu hati-hati. Akan ada nanti bagian yang ditinggal. Gitu ya. Hati-hati tuh. Jadi, waktu dan biaya, pada saat kita bikin aplikasi itu, mempengaruhi proses development-nya, proses pengembangan itu. Ya. Sangat mungkin, dan wajar terjadi, kecerobohan, atau bahkan kesalahan. yang ada bug-bugnya. Kalau diklik ini, oh ternyata gak bisa. Linknya ternyata broken misalnya. Kalau diklik, 404. Gak ketemu file-nya misalnya. Itu bisa jadi. Kemudian, perhatian yang kurang, memang terhadap faktor keamanan. Ini sudah kita bahas berkali-kali. Ini memang jadi faktor paling lemah. Ya. Memang gak terlalu perhatikan. Lalu, pengetahuan yang kurang. Gak cukup. Tahu, bahwa ini tidak aman, tapi tidak, tidak berusaha untuk, membuat jadi aman. Contohnya gimana? Sudah tahu kalau HP, laptop, kalau gak ada password-nya, itu dipakai orang, langsung bisa. Tapi tetap aja gak dipaswetin. Seperti itu ya. Jadi ini agak susah. Apalagi yang memang, punya pengetahuan yang gak ada, sama sekali tentang keamanan. Ngertinya, pakai aja. Pas selesai itu. Itu kita doakan, mudah-mudahan selamat aja. Kemudian, modul. Ini tadi, kayaknya ya. Ada kemungkinan, tidak compatible. Dari sisi hardware maupun software, bisa jadi gak cocok. Hardware-nya cocok, tapi bentrok dengan, software yang lain. Di Windows itu paling sering, ada alat gak berfungsi. Kalau zaman dulu, yang pakai card, dipasang. Kalau dulu main bot, main bot aja. Kalau mau dengar suara, dipasang yang namanya, sound card. Jadi sound, kartu untuk, mengolah suara. kemudian PGA-nya misah. Sekarang masih ada misah. Harus ditancat, pakai add-on. Kadang-kadang, itu gak bisa berfungsi. Kenapa? Karena ada konflik. Konflik alamat. Antara alat yang satu, dengan alat yang lain. Seperti itu. Yang paling parah itu, developer-nya nakal, memang ditaruh. Ada bug di situ. Ini hati-hati ya. Kalau jadi pemimpin, suatu saat, sebuah perusahaan, terus menggunakan IT, sebagai sarana, untuk, menjalankan sistemnya, hati-hati. Kalau gak cocok nih, sama tim IT-nya, bahaya. Disini pernah dulu, gak mau orangnya ngasih. Tapi dengan pendekatan, akhirnya mau ngasih. Jadi mau di pegang terus. Orang sudah gak disini, tapi pengen di pegang terus. Akhirnya, sudah, berhasil kita ambil. Dengan cara baik-baik. Ini kalau nakal bahaya. Ditaruhnya, ada timer misalnya, nanti tanggal sekian, atau bisa jadi ya. Ini disclaimer ya. Jangan disalah gunakan informasi ya. Misalnya ditaruhnya, dia menghitung klik, di dalam sebuah sistem. Sampai 1 juta klik. Atau halaman tertentu, ketika sudah diakses sampai 1001 kali, misalnya, atau 1111 kali, diakses halaman itu, maka akan terjadi error nanti, misalnya. Bisa gak bikin kayak gitu? Bisa, gampang banget. Ya, apalagi di web, gampang banget. Tinggal di track aja tuh. Sekali ngeklik, hitung, sekali ngeklik, hitung, di refresh kan, kebaca lagi. Refresh, 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 sampai batas yang kita tentukan, halaman itu gak bisa diakses lagi, misalnya. Bisa. Reset seperti itu bisa. Ini kalau nakal. Nah, parah lagi itu, misalnya, kalau di sistem, akademik, adminnya, terima, duit, dari mahasiswa, ubah nilai, wah, selesai ya. Ada juga, yang kalau jahat ya, di sistem, dosennya nginput nilai, iya, mahasiswa ini dapat nilai, gradenya C. Tapi karena dia ngerti, dia paham, dia bisa masuk ke dalam sistem, ini bukan yang nakal ya. Yang nakal juga sama, kerjanya kayak gitu juga. Pengembangnya ada kerja sama, jadi di set, NIM itu, ketika dicetak ke HS-nya, atau transkrip nilainya, gak ada nilai C-nya. Bisa gak? Secara logika, mikirkan ini bisa gak? Diapain kira-kira? Database-nya di database, itu C nilainya. Tapi ketika dicetak nilainya jadi B, atau jadi A. Secara logika bisa gak? Mikirnya itu loh. Bisa gak? Dibuat kayak gitu bisa gak? Hah? Ini konteksnya konteks nakal. Iyalah. Bisa dong. Kalau admin-nya bisa, NIM tertentu misalnya di set, jika, NIM-nya setian, kemudian dalamnya jika lagi, berarti IP bersarang namanya, next set IP, dan di dalamnya. Jika NIM-nya sekian, NIM-nya 1, 2, 3, kemudian dalamnya lagi, jika, nilainya C, maka tampilkan B. Bisa. Jadi khusus NIM itu aja. Bisa. Jadi sepatu-patu hati-hati ya. Nah ini termasuk kerawanan dalam aplikasi. Apalagi kalau membuat sendiri, itu perlu di audit, di test betul-betul. Ada pertanyaan? Ya? Sudah. Sudah, di modul lagi. Lanjut aja ya. Ada pertanyaan dulu? Belum ada? Kenapa banyak yang sakit kalian ini? Apa nular lewat grup ya? Sudah, di dalamnya. Hah? Sudah, di dalamnya. Ya, mudahan beneran gak bohong ya. Kita doakan supaya cepat sembuh. Tapi kalau bohongan, saya gak tau lah. Saya berlepas diri aja. Sudah. Nah, kemudian di sisi modul, tadi yang plug-in-plug-in, library-library yang kita gunakan di aplikasi kita, memang manfaatnya banyak ya. Kalau modul generic, modul generic itu maksudnya yang sudah siap pakai. Nah, gak perlu bikin aplikasi dari node lagi. Biasanya silahkan prompt card, katanya gitu. Itu gak perlu bikin dari awal. Contohnya apa? Misalnya, kepecah tadi. Kemudian, ada aplikasi export pdf. Export excel. File-nya excel. Kemudian, ketika di-upload, nanti langsung masuk ke MySQL. Otomatis, misalnya. Atau dari data otomatis, ketika di-download, jadi excel. Nah, itu menggunakan modul, bisa ya. Yang sudah jadi, itu bisa kita pakai. Jadi, kita tidak perlu bikin dari awal lagi. Nah, langsung bisa digunakan. Cuma sedikit aja mengubahnya. Sifatnya reusable. Reusable itu bisa digunakan kembali. Ya, nanti kalau sudah dapat PBO ya. Nah, ini space terlima. Object-oriented programming atau pemrograman berorientasi object sudah dapat belum? Belum? Belum. Mas, semester berapa? Semester 3. Semester 3. Yang semester 5. Ada nggak PBO kemarin? Yang bikin kelas. Ada kelas. Terus ada metode. Ada nggak? Mata kuliahnya apa itu? Analisis. Analisis. Berorientasi object. Tapi yang di codingnya? Nggak. Coding nggak? Terus? Nggak itu apa itu? Perintah apa? Ada kelas, metode, properti, atribut. Ada tipe data, public, private, protected. ada? Tipe data, protected, private. Ada nggak? Ada. Masih data? Aduh. Saya yang jadi bingungan. Kok kayak gitu ya? Kalau di pro di hijau, jelas ada PBO namanya. Itu belajar object-oriented-nya. semester depannya ada framework. Framework itu sudah berbasis objek. Jadi enak. Belajar web dulu, habis itu webnya PBO, habis itu ke framework. Enak. Berurutan. ya sudah lah. Intinya adalah, kalau pakai OOP, object-oriented programming, itu bisa nanti sebuah code itu dipakai terus-menerus. Bisa untuk, misalnya, nyimpan ya. Kalau di web yang umum, misalnya kita punya empat buah tabel. Empat buah tabel, berarti bisa bikin empat buah simpan ya. Simpan itu empat kali. Nah, kalau dengan OOP, kita ganti jadi satu aja. Jadi bisa menghemat kode banyak. Nanti untuk tabel itu, pakai lagi yang ini. Pakai metode simpan yang ini. Kayak gitu. Buat update-nya, bikin satu aja untuk semuanya. Jadi kalau nambah tabel, nanti gak perlu nambah kodingnya. Nah, kayak gitu. Ya, itu namanya reusable. Yang satunya lagi, kalau dia native, kalau bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi, istilahkan itu re-invent namanya. Berarti, nanti susah itu integrasi data. Kalau cuma ada satu, enak. Kita tinggal nembak ke situ, baca ke situ. Nah, seperti itu ya. Berarti mata kuliah apa tadi? Analisis. Analisis desain gak? Analisis dan desain gitu. Analisis dan desain. Duransi objek. Tapi disampaikan gambar-gambar. Ada diagram-diagram. Gak kelihatan. Diagramnya apa aja? Ayo. Lupa lagi. Ada activity. Ada apa lagi? Ada sequence. Apa lagi? Maksud saya, ada. Apa lagi? Ada. Activity diagram. Sequence diagram. Apa lagi? Class diagram. Apa lagi? Ada berapa totalnya? Ada delapan ya? Yang umum dipakai tiga. Tiga itu tadi. Kalau pakai modul itu lebih cepat ya. Apalagi OOP. Kalau OOP itu tadi, kumpulin aja dalam semua programnya di situ. Udah tinggal pakai. Enak. Ya. Itu manfaat menggunakan modul secara jenerik. Tapi ada kelemahannya. Kadang-kadang gak cocok. Jadi ya. Yang kedua, bisa jadi lebih lambat. Bisa juga lebih cepat. Sistemnya berjalan. Lebih lambat itu gimana? Maksudnya contoh ya. Misalnya di website kita. Website kampus. Di template-nya itu sendiri, dia sudah memanggil yang namanya jQuery. Capascript ya. Namanya jQuery. Kita pasang plugin lagi. Plugin tambahan. Dia punya jQuery sendiri. Tambah lagi satu plugin. Dia punya jQuery lagi. Jadi sampai tiga di load. Nah, ini yang bikin berat. Padahal bisa hanya pakai satu aja. Nah, cuman kita gak bisa ngelarang. Karena dia baca sendiri. Ya, dia ngelot sendiri. Kalau kita arahkan ke itu gak bisa. Karena dia sudah jadi ya. Nah, itu jadi berat. Potensi crash. Hang. Sangat mungkin terjadi. Kalau terjadi, tabrakan. Benrock. Post misalnya. Ya. Atau address. Lalu yang paling bahaya adalah bisa jadi modul itu memang sengaja disebar. Sengaja dibagikan gratis. Tapi di dalamnya ada malware. Malware itu malicious software. Gimana gitu sebutannya. Intinya adalah software yang nanti akan mengganggu normalitas dari sistem. Bisa jadi. Memang orang ngasih gratis. Ya, gratis. Bersih. Ya, ada juga nanti yang sudah di CCP. Contohnya yang paling banyak adalah di crash. Ada malwarenya itu. Makanya disuruh matikan. Internet matikan. Antivirus. jelas gitu ya. Nah, dari konfigurasi pengaturan di sistem yang bermasalah kita ya. Levelnya standar. Sehingga kamarnya tidak maksimal. Kemudian yang kedua membiarkan port, service, dan aplikasi berjalan apa adanya pada sistem. Enggak di-customize. Di Windows ya. Terutama kita ngomongnya di Windows. Kalau kita mau install sesuatu, biasanya muncul dulu oke sama cancel ya. Ada nggak seperti itu? Kalau masih ada muncul seperti itu, keamanannya sedikit. Keamanannya sedikit di atas. Terus ada lagi yang misalnya kalau mau mengakses jaringan, tiba-tiba muncul pesan dulu. Anda yakin? misalnya ingin akses jaringan. Nah ini nanti akan terbuka misalnya gitu ada. Kalau kita oke, berarti dibuka. Kita terkoneksi. Tapi pesannya itu, dia sudah ngasih peringatan. Nah ini sebagai sebuah sistem keamanan sebetulnya. Dia sudah nanyain, ini serius kah? Bahasanya gitu. Nah terus kadang-kadang pada saat kita menginstall sesuatu, kita disuruh menurunkan level security. Ada nggak? Yang dari biasanya ada 4 itu levelnya. Posisinya standar itu ada di level 3. Kita disuruh nuruin sampai ke level 0. Pernah? Ada slider dari atas ke bawah itu. Apa? Lupa namanya. Security action atau apa namanya gitu. Jadi itu harus harus diturunkan dulu. Ya itu di Windows ada. Nah hati-hati. Kadang-kadang kita secara default langsung menurunkan. Akhirnya apa? Akhirnya kebuka semuanya. Ya itu di sisi konfigurasi ya. Nah ini untuk antisipasi. Mitigasi kemarin apa? Mitigasi Memitigasi eksploitasi Mitigasi Mengurangi Mengurangi Risiko Kalau eksploitasi Apa eksploitasi? Eksploitasi Apa? Baca Baca Eksploitasi Apa? Eksploitasi Banyak banget Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Eksploitasi Kesimpulannya apa? Ya kalau saya secara singkat saja Eksploitasi itu Memanfaatkan tanpa izin Dengan tujuan tertentu Selesai Jadi dieksploitasi Dan hati-hati Di sistem keamanan Memang seperti itu Akan dieksploitasi Contoh eksploitasinya apa? Macam-macam Bisa jadi zombie Seperti saya bilang Itu namanya eksploitasi Atau akun kita dipakai Eksploitasi juga Ya Banyak ya Nah kerawannya dalam Keamanan Khususus dalam Sistem ya Dan aplikasi Yang pertama Sebelum membeli Atau membuat Itu dipastikan dulu Fokus utamanya Keamanan Ya Kemudian harus jelas Upahnya Dengan programmer Jangan sampai sangkal Programmernya Hati-hati Ya Harus jelas Fiturnya apa saja Kemudian Apa yang boleh Apa yang tidak Data itu Bagian mana Sampai mana Yang boleh dibuka Untuk umum Dan Yang mana Yang bisa dibuka Semuanya Harus jelas ya Kemudian Perlu Melibatkan Programmer yang Paham Dan kompeten Tentang Sistem keamanan Jadi bukan hanya Bikin Aplikasi Tapi tanyain Atau kasihlah Aplikasi kita itu Silakan Di uji Nah Coba ini Punya saya Aman atau enggak Ya Jadi bahasanya itu Ngetes ilmu lah Yang kita bikin Sistem itu Kita anggap sudah aman Sudah silakan Bantu tes Ada orang yang spesial Kerjanya itu Pentes itu Mirip-mirip Kayak hacker kerjanya Jadi ngejebol-jebol Gitu ya Kemudian Kalau tidak bisa Ya bekerja sama Dengan konsultan Nah kalau konsultan Berarti membayar dengan orang Ya Untuk Bisa mengukur Tingkat keamanan Dari aplikasi Agar keamanannya itu Bisa sampai pada Posisi maksimum Jadi ada levelnya Misalnya level 1 Sampai 10 Tingkat keamanan Yang ada di sistem kita Nanti di Manajemen risiko Ya itu ada Yang bisa kita toleransi Sampai mana Enggak apa-apa Jepul Tapi jebolnya Sampai sini Nah Kalau kata itu Yang diberitakan Ya si Hacker Poland itu Ya Jebolnya baru Sampai lapisan pertama Katanya Wah itu nantangin itu Soal pertama Soal pertama kemarin Apa saya minta Soal pertama Ada tugas Lihat lagi Gak ngerjakan Gak ngerjakan Soal pertama apa Kategori Kategorinya kategori yang mana Yang saya tanya Masuk blackhead Apa suicide Kalau Oke Gak apa-apa Yang kedua Motif Hai motif apa motifnya banget banget motifnya itu menurut siapa kemarin ada yang pakai referensi ada yang pendapat sendiri ya kalau yang motif apa pendapat sendiri atau pakai referensi referensi lanjut apa lagi Oke soal berikutnya ya diantara empat serangan itu dia masuk ke kategori yang mana ada intercept interception ya ada apa lagi saya aja lupa kebanyakan yang seolusi ya itu kemarin kan keluar gitu aja interception terus ada fabrication ada modification apa satunya inter-interruption dia masuk kategori mana dari empat itu Hai fabrication nggak mungkin walaupun ada yang bilang katanya palsu enggak orang nicknya nick beneran nama-nama beneran modification berarti dia ngubah dia ngubah apa enggak enggak berarti dia masuk sistem tuh pakai apa dia interrupt atau intercept ya begitulah ya terus soal berikutnya selah keamanan smart nah ini yang penting apa menurut kalian apa coba aja saya jadi tertarik pengen coba file accept misalnya masukin bisa karena biasanya ke virus itu kenanya di accept paling umum paling umum ya walaupun didok juga bisa di PDF bisa disisipkan apalagi file gambar jpg bisa nanti mudah-mudahan sempat kita coba ya yang untuk file-nya di upload file gambar tapi ketika diakses langsung bongkar struktur folder bisa tuh seperti itu mudah-mudahan sempat ya tapi sudah ada yang ahli di sini saya yakin yang sudah nyoba-nyoba sudah nyari-nyari funerai 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 beliti usah ngomong celah keamanan itu ada softwarenya carinya banyak buat ngeken target aja website siapa gitu top tinggal jalankan tapi hati-hati nanti ya kalau IPnya ke detect nggak tahu nggak tahu nggak tahu joke saya bahkan ada yang dibuka website website pemerintah ada yang dibuka memang portnya dibuka supaya masuk hati-hati jumpa-jumpa masuk ke situ sudah ke detect IPnya dari mana ISPnya koneksi dari mana kalau pakai HP mungkin emailnya kedapat tuh hati-hati ya iya Pak kami akan berhati-hati untuk menjalankan itu nah manajemen risiko ada 6 jadi proses identifikasi analisis mitigasi tadi untuk mengurangi risiko ya sampai pada dampak yang dapat diterima pada level tertentu jadi misalnya level keamanan itu dari 1 sampai 10 harusnya levelnya 10 ternyata kena serangan yang bisa kita toleransi itu sampai berapa nah seperti itu kalau sampai di bawah itu bahaya besar maka harus segera ditindaklanjuti dengan cepat supaya bisa naik bisa segera ketutup kalau level kita itu naruhnya misalnya jebolnya hanya sampai 3 boleh berarti kan dari atas tuh dari 10, 9, 8 habis semua tuh sudah bisa dimasukin oh dia sampai 4 sudah oh ini sudah stop nih gak boleh lagi kita harus segera tangani nah kayak gitu ini yang dimaksud dalam manajemen risiko ada 6 ada identifikasi aset kemudian ada identifikasi ancaman ada identifikasi celah keamanannya ada kemungkinan-kemungkinan ancamannya apa saja lalu ada dampak analisis dampak ya dengan serangan itu tadi dampaknya apa kira-kira sehingga kita bisa menentukan risk value identification sehingga kita bisa mengidentifikasi nilai kerugian dari ancaman itu sampai level mana gitu ya nih aset yang perlu diidentifikasi saya lihat kayak gitu tadi tuh pengen teriak saya teriakin apalagi di depan situ tulisannya 20 km sudah ya makanya segala digas-gas disitu padu lagi sudah kenal potnya kenal pot sudah kenal pot itu dibawah di pinggir kuburan bisa teriak orang dalam kuburan nyumpay sering itu malah pengen saya tarik langsung orangnya biar jatuh sekalian paham awas kamu lagi kayak gitu aja sudah yang diinventarisir dan pengelompokan asetnya ada data dan informasi itu pertemuan sebelumnya ya ada perangkat keras atau bentuk fisik kemudian perangkat lunak termasuk sistem operasi software terus datanya yang berkaitan dengan aplikasi itu layanan atau service ya kemudian ada prosedur prosedur itu role bisnisnya jadi setelah dari sini kesana kemari itu perlu diamankan apalagi yang masuk dalam kategori prosedur itu adalah desain jadi kalau sebuah perusahaan itu kebijakan yang diambil juga itu sebagai aset kenapa? karena kalau ada yang niru bisa jadi saingan ya itu masuk kemudian database-nya itu sendiri orang ini faktor utama ini ini kalau nggak bisa baik-baik sama orangnya habis sistem itu habis sebagus apapun sistemnya kalau kita class sama orang yang mengurusi itu selesai contoh kayak kalian ini ya bermasalah sama admin smart nggak usah jauh-jauh juga ya dalam kelas mahasiswa bermasalah sama dosennya selesai bagaimanapun itu ya nah di dalam sistem seperti itu kemudian intangible intangible benefit ini juga perlu dipertimbangkan itu sebagai aset kenapa? karena pamor atau reputasi perusahaan itu bisa menaikkan kalau di di bursa saham bisa naikin saham makanya kalau nonton drama Korea masih ada yang nonton drama India sekarang itu biasanya ada persaingan persaingan antar bisnis nanti dibikin dimunculkan berita gitu ya ada berita perselingkuhan ada berita apa yang merujuk kepada pemilik dari perusahaan ya itu akan menurunkan ini intangible benefit ya itu sebagai aset yang harus dijaga ya apalagi berkaitan dengan keamanan wah disana nyimpan data nggak aman selesai perusahaannya ya yang kedua identifikasi ancaman bisa jadi serangan jadi ancaman itu belum ya masih belum kalau dibiarkan aja bisa jadi serangan ancaman itu bisa lubang keamanan nggak ditutup bisa jadi nanti ada yang masuk ya kemudian sumbernya bisa dari lingkungan alam terutama sekali manusia kalau ke arah sistemnya kalau alam ini misalnya terjadi bencana dan sebagainya ya itu sulit dihindari kemudian kemudian lubang keamanan lalu supaya bisa terindifikasi perlu ada analisis terhadap ancaman-ancaman yang mungkin timbul ayat saya terlalu bersenangat ya suara saya kayaknya keras sekali ya jangan-jangan sampai ke sebelah situ ini ruang berapa ini TI2 ya TI1 dulu yang kami pernah ketemu rambut panjang ini ruangan di sebelah ini ada ruangan ada ruangan ini panjang 9 x 3 27 meter panjang sampai kementok perusahaan perpustakaan aneh juga ya jadi nemu saya dulu laporan di situ yang pernah jalan ke sana sampai dengan ke ujung itu setahu saya yang perempuan gak pernah ada ada karyawan tapi sampai sekitar sini aja gak sampai ke ujung sana ujung ruangan sebelah sana ujungnya kan sebelah sama purpose ya tapi di ujung ruangan yang sebelah ini ujung lah kami nemu rambut panjang lah segini berarti kan bukan rambut cowok ada beberapa lah itu saya mikirnya positif positif dulu kan ini kan triplek kita cerita tentang keamanan masuk di rekaman ini ya biarin aja ini kan triplek nih triplek ya tapi dua lapis karena dalamnya ada apa namanya balok kayu lima-lima saya positive thinking aja ada mahasiswa masuk sini kebetulan rambutnya rontok ya kan terus kena kipas angin kan masuklah di bawah karena ini kan bukan cor-coran di luar tanah ntar dulu ya mikirnya positif kayak gitu ya jadi mungkin lah masuk di salah-salah itu di bawah kan karena dia balok mungkin ada apa yang gak rapat gitu masuk disitu nah kemudian saya cek saya tahu ruangan sebelah sana saya liatin rapat gak ada jalan masuk nah pertanyaannya itu rambut siapa tugas ya nah terus beberapa bulan kemudian disini dulu ruang UP3M sekarang kan pindah ke lantai 3 ya disini ruangan kami juga disini kami ini rame disini ada satu karyawan perempuan pas biasanya kalau pulang itu ngobrol dulu disini karena kami lompat pulangnya jadi ngobrol disini keluar ada karyawan perempuan keluarnya paling terakhir pada sama-sama aja itu bareng gitu cuma dia di paling belakang tiba-tiba ada yang nepuk kundaknya langsung keluar semuanya tutup udah aja lah kata yang bisa lihat ada disujung sana perempuan memang orangnya cantik katanya saya bilang biar cantiknya gimana juga sudah aja lah lanjut ada oke identifikasi lubang keamanan ya saya tadi tuh nyari tuh lubang keamanan ya gak ada ketutup semua tapi kok ada di dalam berarti kan gaib lubang keamanan itu yang menjadi pemicu terjadinya ancaman atau trip ya perlu keahlian khusus nah kalau sekarang ada aplikasi generiknya bisa di download aja dicari ya nanti website tinggal di scanning oh sini lubangnya pot sekian pot sekian tapi hati-hati ya sekali lagi hati-hati kalau-kalau bahasa banjarnya kepuhunan oh bahasa itah pehuni nah pehuni itu bahasa indonesianya apa kepuhunan bahasa banjar gak ada dalam kamus kepuhunan kemarin mau diminta dimasukkan waktu diseminasi bahasa minta dimasukkan itu dua kata itu termasuk yang diusulkan termasuk kata-kata jipen itu minta diusulkan masuk dalam kosa kata bahasa indonesia tapi saya gak tau ya sudah masuk atau belum terus perlu dilakukan pen test supaya tau ada lubang atau tidak jadi di kampus ini ada titik-titik vulnerabilitinya ya itu ya di kampus ini clef 1B itu kata-kata yang bisa lihat di BEM ke atas tolong lah ya agak sedikit sopan karena itu banyak laporan memang mahasiswa lampu sering meletus sendiri putus di atas ganti putus lagi lampunya bisa hidup mati padahal gak ada orang di luar yang letak-latik itu full vulnerability lap 1B BEM ke atas kata yang bisa lihat kalau saya kan enggak terus di bagian depan di bagian depan itu deket parkiran ada parkiran mobil deket ATM dulu disitu musola ada resitu ada katanya karena ada yang bisa lihat itu katanya waktu saya sholat maghrib-maghrib saya merinding memang ada kotak amal waktu itu gemboknya itu nempel di tembok di musola itu saya lagi sholat itu bunyi ya tek 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 tapi saya cuai kerja cuma merinding begitu sholat saya salam gitu lihatin enggak ada orang saya ngomong lah sama yang bisa lihat emang ada di situ katanya tapi dia enggak ganggu dia juga ikut sholat katanya cuman ya ngasih tahu kehadirannya ada ini seperti itu kemudian kemungkinan serangan ada kemungkinan serangan atau tidak itu mau tidak mau kita nanti harus cek ya berdasarkan pengalaman ini kok ada kejadian seperti ini sama orang yang ahli keamanan dia sudah tahu oh ini ada sesuatu yang masuk misalnya ada yang berusaha untuk menjebol itu kelihatan ada yang mencoba melakukan serangan di dos misalnya dalam satu menit itu tiba-tiba langsung ada yang akses sampai sejuta tiba-tiba ya nah itu akan langsung segera diketahui orang oleh orang yang punya pengalaman dan itu harus di identifikasi ini jenisnya apa ya lalu dirincikan dan didetailkan jenisnya ini dari mana serangannya berapa banyak dan seterusnya lalu yang terakhir menghitung nilai kemungkinannya secara kuantitatif maupun kualitatif sudah belajar metodologi penelitian belum? belum? ada nanti metode kualitatif ada metode kuantitatif intinya adalah kalau kuantitatif itu berhubungan dengan angka ya kalau kualitatif itu dengan sifatnya penjelasan narasi deskripsi jadi di analisis kemudian dibandingkan dengan kejadian yang sudah pernah sebelumnya ditemukan ya jadi kita tahu nih oh ternyata ini kemungkinannya kita kena ini gitu ya lanjutlah nah ini impact analysis analisis dampaknya nah belum dilihat jadi nanti serangan itu ada yang kepada aplikasinya ada yang kepada perangkatnya ada juga yang kepada proses kalau biorka atau jorka atau bejok jadi yang merusak apa enggak? merusak atau tidak? menurut analisis kita orang awam berdasarkan berita-berita yang kita terima dia merusak atau tidak? tidak ya dia hanya ngambil dan itu pun masih belum jelas sampai sekarang dia ngambil itu dia hanya yang ngambil atau dia hanya beli terus dibocorkan belum ada yang tahu atau hanya doxing saja belum tahu ya tapi resikonya dibagi ada tiga ada rendah sedang sama tinggi ya kalau nilai dampaknya seperti itu ada minor critical ada critical sama mayor ya kalau yang dampaknya rendah ya tidak mengganggu jalannya proses masih bisa jalan kira-kira ada yang dihasilkan oleh biorka ini kita masih bisa jalan ya semua ya dia masuk rendah apa menengah apa tinggi ini? rendah nanti ngamuk dia ya intinya kalau dia levelnya masih rendah proses masih bisa jalan kerugiannya tidak terlalu besar kalau sudah menengah bisa mengganggu ya belum tentu terjadi namanya juga analisis ya belum tentu terjadi tapi kalau dia terjadi potensinya akan menemukan kerugian yang besar itu kalau dia masuk di level middle atau medium lalu kalau dia level tinggi yang high risk ya mayor critical itu bisa sampai terhenti berhenti beropasi otomatis kerugian sangat besar ada website atau kemarin yang sempat ada gak bisa diakses itu dia rugi sampai berapa gitu lupa saya ya seperti itu ya itu berarti masuk dia kategorinya tinggi ya high risk nah mengidentifikasi nilai dari risikonya itu seberapa besar tapi ini hanya gambaran ya namanya juga manajemen risiko belum kejadiannya ini belum kita sudah buat hitung-hitungan untuk antisipasi ya secara kualitatif dijelaskan apakah dia masuk kategori low medium atau high ya lalu secara kuantitatif ada rumus pakai perhitungan matematika seperti itu rp risk value adalah aset value nilai dari aset yang tadi yang pertama aset itu totalin berapa dikali dengan impact analisis tadi ya bisnis impact analisis dampaknya itu berapa nilainya dikali dengan nilai dari ancamannya berapa itulah hasil dari risk value nanti dicocokkan dengan ini masuk kategori mana ada ada selamat menikmati jadi sampai sekarang belum jelas ya siapa dia sebetulnya ada yang analisis ya negaranya mengakunya Polandia mirip-mirip sama kita terus lambang negaranya juga borong juga sama kayak kita terus ada kaitannya katanya sama orang Indonesia maka ada yang analisis penjauh katanya ada yang analisis orang dalam aja mau minta anggaran ini ternyata tapi setelah anggaran disetujui dia membocorkan lagi ya kata pribadi sini anggaran 600 miliar 600 miliar itu kalau dibeli kerupuk-kerupuk kira-kira saat atau dibelikan minyak goreng aja lah ya dibagikan gratis kira-kira dapat berapa liter minyak goreng sekarang berapa gak tau pak gak pernah beli gak pernah masak sama dong kayak saya kerta leg tau 10 ribu kalau di SPBU kelaseran 12 pertanyaannya kenapa Vivo disuruh naikin harga bedanya cuma satu aja roundnya round 8.9 sama round 9.10 kerta leg harganya lebih murah 8.000 berapa gitu suruh naikin jadi di atas dari 10.000 ya ya setuju mereka kenapa pertama takut karena sudah banyak perusahaan BBM yang tutup yang dari Malaysia akan tutup juga Petro Petronas tutup yang masih ada tuh sel apalagi Vivo kalau macam-macam tutup juga nanti maka untung dia ya suruh naikin harga dan naikin daripada tutup dan untungnya lebih besar tapi tapi gak tahu untungnya masuk semua ke mereka atau dibagi juga sama yang nyuruh naikin harus melek politik juga ya jangan buta sama sekali ini ada ini ada apa sih udah selesai ya mohon maaf tadi lambat dan keluar lebih cepat juga gak apa-apa Pak kami ikhlas Pak terima kasih terima kasih terima kasih semuanya mohon maaf kalau ada kesalahan kita akan banyak libur hari Sabtu nanti ada tanggal merah tanggal 8 libur lagi tanggal 22 libur lagi karena ada seminar PKL saya bertugas terus tanggal 29 nya libur lagi karena ada wisuda kita pikirkan buat nambah jamnya kapan ya walaupun gak full jamnya yang penting ada ketemuan pertemuannya itu yang memang berbeda bukan disambung langsung kalau disambung saya gak sanggup nih misalnya sampai jam 2 Pak gak sanggup mending cari hari lain gak apa-apalah 1 jam atau 1 jam setengah gak apa-apa yang penting nanti ada hari tertentu lain udah sekitarnya cukup ya saya tutup selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh